selamat siang setelur ini di video kali ini saya akan berbagi skema terkait dengan crossover bagaimana cara membuat crossover pasif baik middle maupun hack kenapa perlunya di crossover pasif karena komponen-komponen pada aksesoris maupun mixer atau komponen speaker itu tentu ketika yang kita gunakan adalah komponen yang maafnya ngomong tidak ori maka tenaganya pun tidak sebagus dengan yang ori bagaimana cara mengantisipasi dan mengantisipasi dari pada output keluaran suara agar lebih baik yaitu menggunakan crossover jadi crossover tersebut membantu sebuah output yang kita inginkan seperti itu karena kalau sudah kita puter menetok bagian aksesoris ataupun bagian mixer makapun tak kalah masih mentah pada suaranya jadi disini akan saya berbagi skema crossover height dan middle pada skema ini nanti bisa sedulur semua eksekusi sendiri-sendiri dan saya pun sudah mengeji coba untuk hasilnya lumayan bagus oke jadi kita akan gambar skemanya disini lor ya kita akan gambar ini yang pertama adalah kita buat hacknya dulu ya lor ya hack dari hack hack dari twitter ya hack hack biasanya digunakan untuk twitter ini skema oke skemanya seperti ini sedulur semua pada input input atau keluaran dari amplifier dia jatuhnya di crossover masuk input inputnya itu di di jembat ya di jembat dengan 2 kapasitor seperti ini ya di jembat dengan 2 kapasitor seperti ini ini inputnya dia di jembat terus di keluarkan melalui R balok atau R panjang seperti ini lor jadi untuk ukurannya ini ya bebas mau digunakan 2,2 UF 250 volt harus sama syaratnya yang penting jangan terlalu besar dengan ukuran 2,2 1,5 yang ini ini juga sama ya 2,2 juga bisa 1,5 juga bisa dan R baloknya ini adalah sebagai R gain atau daripada kecil besarnya suara ukurannya yang kita gunakan untuk R baloknya ini kisaran 20 watt 18 ohm kurang lebih di situ nah ini skemanya dia input masuk ke masuk ke sini input dia masuk ke sini dua ini yang penting jangan digunakan terlalu tinggi ya maksimal 2,2 UF nah setelah itu dia di jembat air balok dan dilewatkan dengan sebuah kumparan atau induktornya ini out ya maksudnya out disini diberi sebuah kumparan nah kumparan ini dia menuju groundnya ground dan ini inputnya jadi outputnya ini nanti output dari air balok dikeluarkan di jemper dengan induktor yang bernilai kisaran 0,33 mH mH seperti itu lho nah ini disambungkan dengan ground ya ground dan dikeluarkan lagi untuk ground seperti itu ini out outnya ini groundnya seperti itu ground jadi langsung saja dihubungkan ke sebuah twitter disini twitternya ya kurang lebihnya seperti ini ini horn twitternya dibuat nah ini twitternya disini jadi yang ini adalah plusnya yang ini adalah minyak kurang lebihnya disitu ini sudah kita uji coba untuk skema ini lumayan bagus dan untuk tendangan power ketika dia power itu sudah besar maka otomatis DCO akan naik tetapi setelah di crossover maka DCO akan menjadi 0,01 paling mentok 0,02 seperti itu jadi skema ini sudah kita uji coba dan hasilnya lumayan bagus ini skemanya untuk hack bisa diaplikasikan mudah sekali nah untuk gulungan induktor ini bisa menggunakan bekas kawat shoulder atau bekas tempat shoulder atau koker atau bobin yang lain yang penting dia mempunyai ukuran kisaran 0,33 mh seperti itu oke untuk crossover middenya crossover middenya seperti ini lor saya gambar di skema sini seperti ini crossover middle ya crossover middenya seperti ini ada sebuah kapasitor 2 kapasitor 2 kapasitor yang berukuran kisaran 4,7 ya ini pun sama 4,7 4,7 kapasitor audio piler seperti ini lor dapat saya contohkan ini sangat mudah dan bisa diaplikasikan seperti ini juga bisa seperti ini juga bisa menggunakan elko nonpolar juga bisa seperti ini pun juga bisa ini digabung atau dijumper ini adalah inputnya input dari sebuah crossover dan ini digabung ya digabung juga setelah itu dikeluarkan dilewatkan dengan induktor tadi seperti itu kenapa pak pada sebuah crossover pasif tidak diberi air balok maka akan kecil nanti suara middle nya itu karena posisinya sebagai cut atau sebagai pengurang nada kalau daripada air balok tersebut ini kumparan ini dikisaran 40,44 mh ini outputnya plus dan groundnya ya langsung saja ya dari sebuah amplifier groundnya dilangsungkan saja tanpa harus dijembat ini minyak bukan mudah setulur ya pentingnya mudah sekali untuk membuat crossover yang sederhana membuat crossover agar suara yang kita inginkan nanti sesuai pada outputnya gitu karena banyak sekali yang memang output dari sebuah ACC aksesoris atau mixer kadang tidak mampu menjadi sesuai yang kita inginkan kurang lebihnya disitu jadi penanganannya adalah disini ada penanganannya lagi pada sebuah amplifier mencari sebuah amplifier yang memang untuk mid ataupun untuk hack seperti itu tapi rata-rata yang berada di pasaran adalah amplifier yang memang statusnya flat apa sih flat itu flat itu semua karakter ada dari hack mid low semua ada disitu itu adalah flat kurang lebihnya disitu ada lagi yang kita di sebuah komponennya termasuk speaker nya speaker nya ini dicari yang memang benar-benar mid hack atau bahasanya furring kurang lebih semua adalah faktor mendukung saya yakin mendukung soalnya ini mendukung terus crossover sebagai aksesoris mendukung maupun aksesoris yang lainnya oke sedulur mungkin cukup sekian untuk berbagi skema saya di siang hari ini semoga dapat bermanfaat berbagi wawasan menambah luas dan ilmu terima kasih sampai jumpa salam sound sistem audio dari Lampung terima Terima kasih.